Intro Saat ditempat ski, Zoe yang kesusahan memakai alas ski di ejek oleh Avery Karena Zoe tidak pernah main ski, saat berdiri pun Zoe terlihat kesusahan Dan hampir jatuh, namun langsung dibantu oleh Miles Miles lalu meminta Avery dan yang lainnya untuk duluan Setelah itu, Miles mengajari Zoe Percobaan pertama sempat bisa, walaupun terus terjatuh Dengan sabar dan baik, Miles mengajari Zoe Walaupun terus terjatuh, namun Zoe tidak menyerah dan terus mencoba Sampai percobaan terakhir, ia menampak Miles, keduanya saling ketawa Setelah itu, Zoe menghubungi Ele menceritakan apa yang terjadi Zoe yang merasa kalau keluarga seks begitu baik Merasa kalau hal yang dilakukan salah dan ingin mengatakan yang sebenarnya Agar bisa memulai dengan Miles Namun Ele mengatakan untuk nanti saja setelah ingatan seks kembali Agar tidak hilang ingatan permanen Berpindah sejenak ke tempat Ele Setelah selesai bertelponan, Ele yang sebelumnya memesan makanan, sekarang makanannya pun telah datang Saat melihat pengantar makanannya, Ele terpersona dan sedikit berbincang tentang kuliah dan pekerjaannya Setelah pergi, Ele sangat senang Ele yang ingin bertemu dengan laki-laki pengantar makanan itu rela untuk pesan lagi dan meminta untuk diantar oleh orang yang sama Setelah datang, tanpa babibu mereka langsung pemesrahan dan nama cowok itu Diego Sedangkan Zoe sedang makan malam bersama Ayah Jake bercerita bagaimana ia bertemu dengan ibu Jake Walaupun Avery sudah sering mendengarnya, namun Ayah tetap ingin bercerita karena Zoe belum pernah mendengarnya Setelah makan malam, Jake mengajak Zoe untuk nonton bersama Namun film yang diajukan oleh Jake tidak disukai oleh Zoe Beberapa film dikomentari oleh Zoe dan ditambah oleh Miles Terlihat kalau Zoe dan Miles sangat nyambung Pada akhirnya, karena Jake tidak boleh melihat layar, mereka melakukan permainan tepat-tepan Saat Zoe meragakan sesuatu, di saat yang lainnya kebingungan dengan tepat, Miles dapat menjawabnya Ibu Jake sampai mengatakan kalau mereka sangat mengemaskan Setelah permainan itu, Zoe ingin berendam air panas karena cuaca cukup dingin Singkat cerita, Zoe dan Avery berendam bersama Avery bertanya bagaimana Zoe bertemu dengan Jake Zoe menjawab seadanya dan ternyata berbeda dengan yang diceritakan Jake kepada Avery Zoe coba untuk mengaitkan jawabannya dengan cerita Avery agar tetap nyambung Avery mengatakan kalau Jake dan Avery sudah seperti sahabat Dan mengancam Zoe apabila menyakiti, ia akan mematalkan kakinya Tak berselang lama, Miles datang dan menawarkan makanan yang membuat Avery udahan berendamnya Setelah itu gantian Miles yang berendam Awalnya mereka berbincang soal kuliah Lama-kelamaan soal perasaan Miles mengungkapkan kalau ia senang saat bersama dengan Zoe Begitu juga Zoe Saat perbincangan semakin dalam, tiba-tiba mereka berciuman Tak lama Avery datang yang membuat mereka terkejut dan menjauh Pagi hari pun tiba Zoe menemui ibu Jake dan Jake yang sedang menikmati minumannya Terlihat Zoe senang karena kejadian semalam Saat Zoe bertanya di mana yang lainnya Jake menjawab kalau Miles sedang bertelponan dengan Emily pacarnya Tahu hal itu, raut muka Zoe berubah Lalu meninggalkan Jake dengan alasan mau mengambil jaket Saat di lantai atas, Zoe bertemu dengan Miles Ia bertanya soal Miles punya pacar Miles dengan santai menjawab iya Hal itu membuat Zoe marah bercampur kecewa Karena Miles tahu kalau Zoe adalah pacar Jake Miles mengira kalau Zoe bisa menjalani hubungan yang bebas Zoe coba mengatakan kalau ia sebenarnya bukan pacar Jake Namun tidak dijelaskan dengan detail Karena menurut Zoe itu sangat rumit Dengan agak emosi, Zoe meninggalkan Miles Zoe yang begitu kecewa dengan sikap Miles memilih untuk tetap di vila dengan Jake Saat yang lainnya akan pergi jalan-jalan Untuk mengisi waktu, Zoe mengajari Jake cara bermain catur Di tengah permainan, Zoe bertanya soal hal terpenting dalam sebuah hubungan Kalau menurut Zoe punya kesamaan dan kecocokan Kalau menurut Jake hanya perlu saling suka Setelah itu, mereka melakukan beberapa permainan yang lain Terlihat mereka berdua mulai menikmatinya Mereka juga menari bersama Setelah itu, Jake membuat pizza Saat pizzanya sudah matang, Zoe mencobanya Dan menurutnya itu enak Singkat cerita, Zoe dan Jake menemani Avery mengambil sarung tangannya yang tertinggal Selagi menunggu, Jake dan Zoe bermain lempar salju Sampai tak sengaja Jake mengenai kepala Zoe Melihat itu, Jake langsung datang mendekatinya Saat melihat lukanya, Jake merasa dejavu Setelah kejadian itu, Zoe menghubungi LA kembali Menceritakan kalau Miles menciumnya Tentang Miles punya pacar dan Jake yang juga menciumnya Serta Zoe yang sudah mulai suka dengan Jake Saat makan malam, Jake dan Zoe saling tersipu-sipu Hari berikutnya, mereka semua pulang Saat sampai di rumah Jake, tiba-tiba Zoe datang langsung marah-marah kepada Jake Saat ditanya siapa, Zoe mengaku pacar Jake Yang membuat semua keluarga bingung Jake lalu sadar kalau Zoe adalah pacarnya Dan Zoe adalah perempuan yang terkena bulannya saat di kampus Zoe kemudian menjelaskan yang sebenarnya Dari toko buku, Jake menabrak mobil Saat berciuman dengan Miles Namun setelah tahu Miles punya pacar Zoe sudah tidak suka lagi pada Miles Zoe berbohong supaya penyakit Jake tidak tambah parah Namun Jake merasa mulai ada rasa dengan Zoe Begitu juga dengan Zoe Zoe tahu itu salah dan menyesalinya Lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan Jake dan yang lainnya Saat sampai di rumah, Zoe langsung marah-marah Menyalahkan Ele karena mengikuti sarannya untuk berbohong Namun Ele melakukan itu karena Zoe tidak pernah tertarik dengan siapapun Dengan tidak terkendali Zoe mengatakan kalau Ele juga tidak pernah jatuh cinta Serta menghina kebiasaan Ele suka nonton film komedi romantis dan yang lainnya Hal itu membuat Ele sempat terdiam Sampai dia mengatakan kalau ia sudah punya pacar Dan tidak menciptakan kepada Zoe karena sedang sibuk dengan dramanya Serta tidak ingin menyakitinya Namun sekarang Ele sudah tidak peduli lagi dengan hal itu Setelah itu Ele memutuskan untuk pergi Hal itu membuat Zoe tampak sedih Hari berikutnya saat Zoe di kelas banyak yang membicarakannya Membicarakan Zoe sebagai pencuri identitas Menipu keluarga Jake Berciuman dengan Miles sampai ada yang mengatakan kalau Zoe hamil Hal itu membuat Zoe marah dan mengatakan kalau ia tidak hamil Setelah itu Zoe pergi meninggal kelas Zoe terlihat begitu kacau Karena masalah itu membuat Zoe tidak bisa tidur Kalau bingung ditampak Ele yang belum mau berbicara dengannya Zoe lalu pergi menemui ibunya Zoe bercerita apa yang terjadi Ibunya lalu menceritakan alasan bercerai dengan ayahnya Bukan karena tidak cocok Hal itu menghancurkan pandangan Zoe soal pasangan harus ada kecocokan Selain itu ibunya juga meminta Zoe untuk mengejar Jake dan berani menguapkan perasaannya Hari berikutnya Zoe memutuskan untuk kembali Coba untuk memulai berbicara lagi dengan Ele Walaupun masih menyindir namun Ele sudah mau berbicara dengan Zoe Zoe yang tidak suka dengan puisi coba membuat puisi untuk Ele Puisinya sangat menyentuh Dan di akhir puisi Zoe meminta maaf kepada Ele Karena hal itu mereka berdua pun berbaikan Saat berada di kampus Zoe tiba-tiba dipanggil oleh BK Merasa akan diecek Zoe tidak mengiraukannya Sampai BK bercerita kalau ia pernah berbong seperti Zoe Dan saat ketahuan umpunya tidak populer Karena itu Zoe mau ngobrol dengan BK BK yang akan mengadakan festival musik meminta bantuan Zoe untuk membuatkan web yang bisa ditampilkan di acara itu BK mengatakan kalau ini kesempatan untuk mengubah situasi yang dimana sekarang Zoe sedang dikucilkan Agar bisa diterima lagi oleh orang-orang Setelah dipertimbangkan Zoe pun menerimanya Zoe kemudian membuat website seperti yang diinginkan Setelah melakukan beberapa trial dan error Website pun jadi Yang membuat Zoe begitu senang Namun karena tidak ada orang lain Ia hanya diam dan tengah-tengah Singkat cerita Hari festival pun tiba Ele mengajak Zoe namun tidak mau dan memilih untuk di rumah saja Serta meminta untuk Ele bersenang-senang dengan Diego Ele mengira kalau Zoe tidak mau datang karena tidak ingin melihat Zoe bersama Zoe Namun bukan itu alasannya Di tempat acara banyak orang datang menari memakai kostum dan bergembira Sedangkan Zoe hanya menikmatinya melalui web Beberapa lama kemudian Ele pulang memberitahu kalau Zoe berciuman di pesta bukan dengan Jake Ele menganggap kalau Jake putus dan meminta Zoe untuk kesana Namun Zoe beralasan kalau ia dan Jake tidak cocok satu sama lain Ele yang cukup gedeg mengatakan kalau pertemanan mereka banyak tidak cocoknya Kesukaannya juga berbeda Ele meminta untuk Zoe melupakan soal kecocokan dan pergi mengambil resiko Pada akhirnya Zoe mau pergi ke tempat pesta Saat akan masuk Zoe kembali ragu Namun Ele dan Diego memberi dukungan kepada Zoe Dan membuat Zoe berani Masuk dan mencari Jake Karena tidak menemukannya Ia naik panggung mencari Jake menggunakan mic Walaupun dicaci untuk turun Namun Zoe tidak peduli Setelah menemukan Jake Zoe mengampirinya mengatakan perasaannya Jake memberitahu alasan putus dengan Zoe Karena Zoe yang ia inginkan Lalu mereka berciuman yang membuat orang-orang bersorak Begitu juga ibunya yang memantau lewat bed Dan semua pun berakhir bahagia